Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat aku-aku yang di dalam kamu dan kamu-kamu yang di dalam aku Wah, belum-belum kok sudah gitu Ini cuma guyon sama candaan saja Melanjutkan dari part yang pertama kemarin, yaitu ketika pikiran pusing Kenapa kok pikiran pusing? Ya karena kita sedang dijajah Dijajah oleh pikiran itu sendiri Ketika kita sedang galau, resah Nah berarti kita sedang tenggelam dalam rasa Ketika tubuh kita sakit Sakit kepala, apa-apa Nah berarti disitu kita sedang dijajah oleh tubuh kita sendiri Loh, loh kok gitu Sudah terus aku siapa? Kan gini Sering itu kita merasa capek Capek tanpa sebab Lemes tanpa sebab Rasa ini kadang-kadang kayak Apa itu? Benang kusut, pikiran juga Nah itu Kenapa sebabnya? Sebabnya itu Karena pikiran lagi Rasa lagi Yang sedang menjajah sampean Tanpa sampean sadari Masak tak? Gitu tak? Ya iya Kok bisa? Kok bisa tidak sadar Kalau sedang dijajah Ya soalnya sampean tak melihatnya Kemarin kan sudah disinggung kalau kehidupan kita ini Terjadi di saat ini Detik ini Bukan satu detik yang akan datang Dan bukan pula satu detik yang lalu Yang sekarang ini Tidak ada henti-hentinya ini Entah sampean sedang bekerja apa Sedang melakukan apa Bahkan nafas sampean sendiri kan juga tidak berhenti Terus-terusan itu Ya setiap detik itulah Kenyataan dari hidup sampean Kalau satu detik Kedepan dan satu detik yang lalu Itu kan Cuma halusinasi Kenyataannya Ya Sekarang ini Sedang berlangsung sekarang ini Oke Akhir-akhir ini Kita akan sering merasa Seolah-olah Waktu itu Berjalan dengan lebih cepat Bahkan dua kali Tiga kali lebih cepat Ketika kita melakukan perjalanan Misal mau liburan gitu Kita tidak menikmati perjalanan itu Tau-tau sudah sampai tujuan Nah setelah sampai tujuan pun juga sama Tau-tau sudah selesai Dan tau-tau lagi sudah ada di rumah Jadi kita tidak menikmati kehidupan sebenarnya Ya karena pikiran ini yang menyebabkannya Pikiran ini kalau tidak dikontrol Dia akan liar Seperti kuda Kuda itu kan liar Kalau tidak dikontrol Pikiran juga seperti itu Pikiran itu Hobie-nya itu lari dari saat ini Dari kehidupan sampai Dia lari Lari ke masa depan Lari ke masa lalu Kalau ke masa depan Dia membawa oleh-oleh Ketakutan tentang masa depan Sesuatu yang belum pasti terjadi di masa depan Nah ketika dia pulang ke rumah mudik Nah dia membawa Rasa-rasa takut tersebut Begitupun jika pikiran itu Jalan-jalan ke masa lalu Refreshing ya pikiran enaknya Mau refreshing ke masa lalu Ya jalan-jalan Nah disitu pun tertampak juga Tertampak Kenangan-kenangan masa lalu Yang tidak karu-karuan Tentang kesedihan Tentang Ketika masa lalu pernah putus cinta Weh Nah ketika pikiran mudik Atau pulang Oleh-olehnya juga itu Akibatnya Pikiran itu Atau kita itu Sering merasa capek tanpa sebab Atau capek saja Lemes enggak karu-karuan Sering enggak Sering enggak Sering banget Padahal kita enggak melakukan kerja apapun loh Cuma diam tiduran di rumah Tapi terasa sangat capek Banget Ya itu penyebabnya Kerjaan pikiran yang Sering jalan-jalan Sering liburan ke masa lalu Dan masa depan itu Tanpa sampean sadari sama sekali Akibatnya Banyak Sekarang itu Cepat tua Ya karena energinya dikuras terus Buat mikir Mikir yang enggak karu-karuan Lari dari kenyataan Kehidupan saat ini Nah kemarin juga Sudah disinggung Kalau kita itu harus membuat jarak Dengan pikiran Harus dibuat jarak Dengan kita membuat jarak Kita itu tahu Oh pikiranku sekarang Sedang jalan-jalan ke masa depan Misalnya pikiran sedang packing Packing barang Packing pakaian Mau jalan-jalan Kita tahu Ya Kita tegar Wih Harap nanti gue Mau kemana kamu Nah Ditegar Jadi enggak jadi jalan-jalan Rugi Lepacking ya pikirannya Sama ketika Pikiran mau jalan-jalan ke masa lalu Kita tegar lagi Jadinya ya enggak jadi jalan-jalan Pikirannya Tenang Pikiran tenang Menikmati Saat ini Kehidupan Sampean yang Saat ini Rasa juga sama Polanya sama Seperti pikiran Diawasi terus Ketika misal Misal dulu itu kita pernah Kenal dengan seseorang Lalu kita jatuh cintrong Wah Jatuh cintrong Sudah lama bertahun-tahun lalu Tiba-tiba Tiba-tiba Sekarang ini loh Kok teringat dengan si dia Dan teringatnya itu sangat parah Parah banget Sampai-sampai kita enggak enak makan Malas Malas Sembarang-barang Semuanya Teringat dia Hanya wajahnya yang ada Yang terlihat Wah enggak karu-karuan ini Nah disitu sama Kalau kedatangannya itu tidak kita sadari Kedatangan rasa itu Kita jadinya yang enggak karu-karuan Kita dijajah dan tenggelam Dalam lautan rasa Cepat tua lagi Sama seperti saya Saya Tiga puluhan tahun Tapi sudah hubanan Dia karu-karuan Ya weh Seperti itulah kira-kira Jadi Kita ini Sebagai pancernya Bisa mengelolanya Dengan baik Mengelola rasa dan pikiran Dengan baik Sehingga enggak Seperti kuda liar Seperti Macan liar Enggak karu-karuan Pokoknya dunia ini Kalau Kita sebagai pancernya Itu enggak bisa Mengelola pikiran dan rasa Dengan Semestinya Pengetahuan Tentang rasa Dan pikiran ini Ini sebenarnya Jaman dulu Di Nusantara Sudah ada Karena maklum Dimaklumi Memang ceritanya Seperti ini Panggung sandiwaranya Seperti ini Dihapus semuanya Sehingga 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 Kita Para Cucu Cicicangga Wareng Ngedegudeg Siwur Nenek moyang Kita itu Ya Enggak tahu Apa-apa Tentang ini Jadi Kita itu Lemah Dalam urusan Rasa Dan pikiran Kita ini Sebenarnya Yang seharusnya Mengatur Pikiran Dan rasa Jadi Juragannya Pikiran Rasa Dan Tubuh Tapi Sekarang ini Kebalik Kita Yang diatur Pikiran Rasa Dan tubuh Oke Jadi Ya Tidak Karu-karuan Nah Kalau kita Tidak Membuat Jarak Jarak Dengan Pikiran Rasa Dan tubuh Ya Kita Tidak Bisa Melihat Itu Semua Menyadari Itu Semua Tidak Bisa Lagi-lagi Kita Hanyut Di Dalamnya Semua Kita Dijumplang Jumplang Dibuat Mainan Dibuat Mainan Sama Rasa Pikiran Dan tubuh Kita Sendiri Bisa Merasakan Bisa Nah Sampean Itu Sebenarnya Yaitu Jadi Sampean Itu Bukan Rasa Bukan Tubuh Dan Juga Bukan Pikiran Itu Buktinya Apa Sampean Bisa Menyadari Itu Bisa Menyadari Kalau Sampean Itu Punya Pikiran Punya Rasa Dan Tubuh Sama Ini Sayang Belajar Memperbaiki Diri Menggali Apa Yang Seharusnya Kita Gali Menggali Apa-apa Yang Sudah Seharusnya Menjadi Milik Kita Nah Nah Sekarang Ini Kan Kita Itu Sibuk Dengan Kesucian Fisik Dengan Urusan Fisik Sibuk Mengurusi Orang Lain Tetangga Mempunyai Sesuatu Yang Baru Yang Terlihat Wow Kita Langsung Sacat Sacat Cacat Pikirannya Sibuk Dengan Itu Sampai Kita Lupa Dengan Yang Paling Vital Yaitu Pikiran Dan Rasa Kita Sendiri Sibuk Mengurusi Kesucian Fisik Salam Kesejahteraan Salam Kebebasan